Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Saya juga akan menyampaikan sesuatu pada Bapak-Ibu sekalian yang cukup banyak materinya. Kalau Bapak-Ibu tidak mencatat, apa nanti kira-kira ingat semua setelah pulang dari sini kira-kira Bapak-Ibu sekalian. Nah ini Bapak-Ibu sekalian. Akhirnya nanti kadang-kadang Bapak setelah ada ceramah hari Kamis ditanya, Gimana belaknya? Wah rame tadi loh, kok rame tadi gimana isinya? Tidak jelas. Ya, maka saya sarankan kepada Bapak-Ibu, kalau setiap hari Kamis rotin ada notilen. Ya, yang penceramah berbeda-beda, pasti isinya juga berbeda-beda. Bapak akan kaya raya, apa nama materi tentang isi pengajian ketika lunga-lunga dibaca. Itu sebagai inspirasi kita setiap kerja. Tapi sekarang sudah terlanjur, tidak usah mengambil notilen, sudah rampung nanti ya. Ya, besok lagi aja. Ini Bapak-Ibu sekalian cerita saya cukup sekian. Ya, dan nanti banyak cerita kita lagi yang di belakang. Oke, mari sekarang kita mainkan. Bapak-Ibu sekalian, orang mengaji sebenarnya ada tiga macam manfaatnya. Satu, yang lupa jadi ingat. Yang lupa jadi ingat, tapi ingatnya saat diceramai. Tapi kalau ada dicatat, nanti lupa lagi. Ya, yang kedua, yang belum tahu jadi tahu. Yang ketiga, yang sudah tahu tambah yakin. Sesungguhnya, ciri-ciri orang iman itu, kalau mendengar Allah disebut, hatinya terkejut. Baru makan, baru rapat, baru ngobrol, baru apa. Yang makan sendok langsung dibuang, piring dikasih, langsung mulu ke masjid. Jadi, ciri-ciri orang iman, kalau Allah disebut, hatinya terkejut. Wa'idha tuliat alaihim ayatuh uzat datum imanah. Ketika dibacakan ayat-ayatnya Allah, tambah keimanannya. Wa'ala robhim ya tawakalun, dan menyerah diri kepada Allah. Itu hasilnya orang mencari pada tiga. Yang belum tahu jadi tahu, yang lupa jadi ingat. Yang sudah tahu tambah yakin. Akhirnya bisa merubah dirinya. Yang belum tahu jadi tahu, akan dipraktekan. So, kalau sudah tahu tidak dipraktekan, tidak ada manfaatnya. Kalau Bapak Takata mengatakan, ala ilmu bila amalin, kasha jaroti bila tamarin. Ilmu yang tidak diamalkan, seperti pohon yang tidak berbuah. Kalau pohon masih ada manfaatnya. Seorang polisi, mohon maaf, habis jaga, capek sekali. Berteduh di bawah pohon beringin. Dia tiduran nyacat sama ciptaan Allah. Allah itu katanya pinter ya. Pohon sebesar ini kok buahnya kecil-kecil. Bagi buah aja kok tidak bisa. Itu semangka itu pohnya kecil, buahnya besar sekali. Allah itu bagaimana cara mengatur buah? Mencaci sama Allah. Dia ketiduran, setelah ketiduran ada buah satu jatuh di matanya. Langsung melek, pelerok-pelerok. Wah, Allah itu pinter banget ya. Yang budu saya. Kalau ini semangka buahnya, matilah aku ini tadinya. Allah itu kalau akan menunjukkan orang itu kecil, mudah sekali Allah itu. Karena Allah itu segala-galanya bisa. Ini bapak-bapak sekalian. Jadi kalau ilmu tidak diamalkan, tidak ada manfaatnya. Maka harus diamalkan. Dan Allah juga berfirman. Surga diberikan pada orang mengamal, bukan orang mengumel. Kalau mengumel banyak yang bisa. Terutama perempuan dan laki-laki. Nah ini bapak-bapak sekalian. Tapi kalau mengamal, kadang-kadang susah. Sudah tahu, itu kadang-kadang susah dipraktekan. Segala sesuatu yang menghasilkan pahla besar itu pasti berat dipraktekan. Maka, biar tidak berat, bapak-bapak sekalian saya mengajak bapak-ibu yang pertama bersyukur kepada Allah. Itu kalimahnya, Alhamdulillah. Hatinya senang, wajahnya ceria. Itu syukur. Lanjutannya, orang syukur itu wajah ceria. Lesan Alhamdulillah hatinya senang. Itu orang syukur. Orang kalau sudah hatinya senang, tidak pernah merasakan berat. Betul tidak, bu? Betul. Ibu paham, karena sudah biasa, pak. Saya juga pengalaman, pak. Saat teman-teman SMP itu, Pramuka di Gunung Wonogiri itu jalannya naik. Guncengkan temannya, karena ya diguncengkan ya cantik, ya senang. Jalannya naik semangat, pak. Si perempuan tanya, Opa, abot, omas, oorot. Yang mau dantang tapi, terus digenjot. Karena hatinya senang. Mas, mas, orang abot, oorot, 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 oorot. Karena apa? Hatinya senang. Jadi orang itu, kalau hatinya senang, berat pun tidak terasa. Ibu-ibu, iya, karena ibu pengalaman. Ibu tidur terlentang, Anaknya umur lima tahun, di atas perut. Ngamuk, ngamuk, luar. Ini bukan kursi, bukan diri. Turun, turun, turun. Anaknya lima tahun itu, beratnya seberapa, kok ngamuk-ngamuk? Karena hatinya tidak senang. Coba kalau di atasnya ada 80 kilo. Apakah ibu akan ngamuk-ngamuk? Kalau Pak Edi, ya 90 kilo. Apakah ini ngamuk-ngamuk? Ini Bapak-Ibu sekalian. Tidak ngamuk-ngamuk, malah tertawa, ketua ketil, begini-begini, tidak ngamuk-ngamuk. Malah. Ini Bapak-Ibu sekalian. Karena apa? Hatinya senang. Bapak-Ibu sekalian, kalau saya bercerita, insya Allah selalu saya ikuti dengan contoh. Setelah tanpa contoh, orang itu hambar. Seperti apa gambarannya? Tapi kalau dengan contoh, hat tanda sekolah bisa menerima. Betul tidak, Pak? Masuk akal, orang kalau senang, berat tidak terasa. Tadinya satu kintal, masuk angin seminggu, tinggal 90 kilo. Kok enting, Tomas? Loh, dikira enting pada 90 kilo. Tapi anak lima tahun, seberapa beratnya? Kok ngamuk-ngamuk, anak di jorok sampai ke petengurup anaknya? Karena hatinya tidak senang. Tapi kalau hatinya senang, berat pun dia tidak akan merasa berat. Maka kalau orang bersyukur, itu tidak merasa berat, senang, happy-happy hidupnya. Kalau happy-happy jarang sakit, pencernaan makanan lancar, peredaran darah lancar. Awet muda, itu karena hati bersyukur, hatinya senang. Tapi rata-rata orang tidak bersyukur. Contohnya apa? Oke, selalu ada contoh, insya Allah kalau saya cerita. Ada seorang menjual kaset. Pagi-pagi menjual kaset di penggitian, disetel. Dia nyanyi lagu. Lirikan matamu, menarik hati. Oh senyumanmu, sangat ngilani. Hingga kau membuatku setengah mati. Dia nyanyi telah kaset sampai jogitan pagi-pagi di pinggir jalan. Yang satu, sopir bicak. Bahwa janda tiga tidak punya suami semua. Gemuk-gemuk, tidak ada yang kurus. Rat! Sopir bicak itu. Terus, sopir bicak itu lihat orang jualan kaset itu. Masya Allah enaknya orang jualan kaset. Pagi-pagi sudah jogitan kayak gitu. Saya membawa janda gemukku beriaknya kayak gini. Masya Allah nasib saya kok berbeda dengan dia. Itu yang sopir bicak. Yang jual kaset. Ya Allah pagi-pagi sudah menarik janda tiga. Pasti bayarannya mahal ini. Waduh sudah bisa untuk sarapan dia. Saya belum dapat apa-apa ini. Ya Allah saat jogitan tidak dapat tahu dia. Malah sudah dapat sarapan banyak itu. Wes nasibku, nasibku. Ini Bapak-Ibu sekalian. Yang sopir bicak melihat kegembiraan yang jogitan. Yang jogitan melihat kegembiraan sopir bicak. Tidak pernah mensyukuri diri sendiri. Mensyukuri orang lain. Ya apa tidak? Yang polisi kadang-kadang sama kadang-kadang. Enak yang bagian SIM cuma nombor uang itu nguang. Saya ini yang di tengah-tengah lapang. Sana sini sana sini. Kalau macet dimarahi. Kalau lancar juga dimarahi. Polisi lalu lintas. Sulit saya ini. Dia yang lalu lintas marah-marah. Yang SIM sama. Ketika dia jalan-jalan lalu lintas. Nah dendak kami. Enak ya lalu lintas itu. Yakin dia dapat uang. Itu selalu bersyukur kepada orang lain. Dan tidak pernah mensyukuri apa profesinya Allah berikan padanya. Maka tidak pernah gembira, sedih. Karena selalu melihat kegembiraan orang lain. Itu kesalahan manusia. Jadi sedih dibuat sendirinya. Bukan orang lain yang membuat. Dia sendiri yang membuat. Karena dia selalu kagum dengan orang lain. Ada orang lain istrinya cantik. Kagum lagi. Ya Allah cantiknya. Istrinya itu gimana ya Allah. Padahal gak ganteng saya. Kok istri saya malah jelek. Dia tidak tahu. Si Tugiman bilang. Ya itu istrinya agak jelek. Hatinya tenang. Istriku cantik. Saya selalu cemburu di cetete orang terus. Susah kan hidup saya ini. Tidak ada yang bahagia. Yang istrinya cantik juga sedih. Karena selalu dibawa supirnya kemana-mana. Takut bagaimana. Takut senangi orang. Di SMS orang. Yang istrinya jelek. Istri kok cantik sekali. Kapan orang itu bahagia? Kalau orang selalu begitu selamanya. Dia akan tidak bersyukur. Dan selama hidupnya akan susah. Dan kalau saya cermati. Saya sudah meneliti Pak. Orang susah itu tidak pernah gembira Pak. Dan orang kalau tidak pernah gembira itu makan tidak enak Pak. Orang sakit karena putus cinta Pak. Wah susah sekali Pak. Saya pernah merasakan Pak. Betul. Makan janggel mentah itu sepet. Makan nasi belum matam sepet. Tapi kalau orang gembira Pak. Ikan sapi enak. Ikan ayam enak. Ikan dor. Itu orang gembira. Itu. Sampai nyonya-nyanyi nyonya. Mau makan tidak lapar. Mau minum tidak haus. Karena tidak ada lauknya. Kali itu polisi itu ya. Tapi kalau orang sesah bukan. Karena ingin ketemu dengan dia. Entah pagi, entah siang, entah sore, entah malam. Maunya ketemu dengan dia. Makan tidak enak Pak. Minum tidak menjadikan haus. Tidak. Karena orang dia baru apa namanya putus cinta. Tapi kalau orang gembira Pak. Apa-apa enak orang gembira itu. Maka senangkan hatimu. Dengan cara mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Jangan melihat kebahagiaan orang lain. Sama Pak dengan siput. Sama apa namanya. Siput dengan kodok. Siput itu. Iri dengan kodok. Kamu bisa loncat-loncat. Saya kemari saya ini jalan pelan-pelan. Susah sekali. Tiba-tiba ada elang. Sret. Ya. Si kodok langsung disaut. Si siput langsung. Apa. Memasukkan dirinya. Dia baru. Wah. Ternyata masih bahagia saya. Itu Pak. Orang itu saling melihat orang lain. Bersyukurlah dengan keadaan yang ada pada diri Bapak Ibu sendiri. Dan itu syaratnya syukur. Lihat yang di bawahmu. Jangan melihat yang di atas. Kalau Bapak-Bapak melihat wanita. Lihat yang lebih jelek dari istri Bapak. Maka akan bersyukur. Ya Allah. Kayak lep bianget. Alhamdulillah. Bucuku sinajan galak. Rodok manis. Bersyukur Pak. Tapi ada Pak yang cerita sama saya. Lados Pundi Mas. Saat kampung itu istri sudah paling jelek. Saya mau lihat siapa lagi. Dulu Owang Idan. Dik. Wessin aja nelek waras. Alhamdulillah. Saya tahu Pak. Ada anak SMA itu gila. Dimasukkan dalam rumah sakit jiwa. Jam 10 malam dicium oleh satpam. Bengok Pak. Penak. Coba Bapak tidak memalukan Pak. Kalau Bapak istriah cantik tapi gila apa tidak memalukan. Jam 10 malam diambungi. Penak. Penak. Penak gila ini orang Pak. Ya mending lebih cantik tapi diem saja. Ya Pak tidak Pak. Nah ini. Jadi caranya lihat yang ke bawah. Gajinya sama. Pangkat yang sama. Jangan lihat ke atas Pak. Lihat ke bawah saja. Pasti akan bersyukur. Ini Bapakku sekalian. Apalagi Pak polisi. Bapak kan belum tahu rahasianya kan polisi itu. Satu. Sebagai Bapak rumah tangan sudah menikah. Mencari nafkah adalah pahala. Setiap langkah. Apa namanya. Diberi pahala setiap diangkat. Dia amuri dosanya. Karena dia mencarikan nafkah istri dan anak. Hatta lukmatan. V. Fami. Zaujia. Bahwa. Satu puluhan nasi di mulutnya perempuan istrinya itu adalah sodako. Maka Bapak kalau punya istri makanannya banyak. Bersyukurlah Pak berarti sodako Bapak itu banyak berarti. Berarti sodako Bapak itu diterima. Jangan malah marah-marah. Nah itu. Dan diusahakan mulutnya itu sitik-sitik. Jadi banyak sekali puluhan. Karena satu pelan dihitung pahalanya. Pelan-pelan. Jadi makan itu bisa tiga jam baru rampung. Bagaimana caranya. Pahalanya besar. Bismillah. Ditanya sama orang jalanan. Mau kemana Pak? Jawabnya panjang karena bangga jadi polisi. Jangan ditanya. Kemana aku pergi. Sudahlah jelas aku seorang polisi. Untuk mengabdi negara dan nilahi. Agar bahagia di dunia ini. Juga bahagia di akhirat nanti. Polisi itu jawabnya kayak gitu. Jangan polisi kok nyanyianya kayak kiri. Oh ya nasib, ya nasib. Mengapa begini? Naik pangkat susah sekali. Masya Allah. Sudah jadi polisi Pak. Yang tes-tes jadi polisi tidak kata itu stress jengkel loh Pak. Bapak sudah jadi masih sedih langsung. Yang suruh bahagia siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Kalau polisi masih stress. Nah kok kalah dengan pramuka. Pramuka itu tidak ada gaji panas-panas. Bapak tungkat atau pakai baret. Tidak pernah susah kok. Buat apa susah? Buat apa susah? Susah itu tidak pernah gembira. Itu pramuka. Ya masa polisi kok sedih itu bagaimana? Ya memalukanlah masa polisi di perempatan sedih sekali. Terus gimana? Pasti jelek banget Pak. Polisi sedih itu. Kalau di foto jelek banget polisi sedih. Sebetulnya saya punya profil Pak. Polisi-polisi yang baik-baik. Tapi mohon maaf Pak. Yang jelek tidak saya foto sama sekali. Tapi slide-nya ketinggalan di dalam tas. Ya Pak. Saya tidak senang Pak. Kalau saya Pak mohon maaf. Bukan karena ceramah di depan polisi Pak. Dari kecil Pak. Saya dengan polisi itu kasihan. Wah berarti polisi dimensak. Bukan begitu Pak. Polisi itu bagaimana Pak? Ini temanya ini Pak. Kalau saya terima untuk hijroh. Dari yang jelek kepada yang baik. Dari yang biasa kakain tidak kakain. Tapi kalau saya di sini tidak begitu. Saya khusus menuduhkan perasaan kakain. Di sini sudah tidak kakain. Ditingkatkan lebih tidak kakain lagi. Saya kira begitu mudah-mudahan. Ini Bapak-Ibu sekalian. Dan tema ini luar biasa Pak Kaporda. Kalau Kaporda saya Indonesia temanya ini semua. Wah luar biasa. Polisi itu pasti gajinya pas-pasan. Nah ini Bapak sekalian. Nah ini. Nah bersyukurnya lihat yang kebawah Pak. Di sana sipil tidak ada LP. Tidak ada lok pauk Pak. Di polisi ada. Bersyukur Pak. Semuanya kalau itu tadi. Kalau selalu melihat kebahagiaan orang lain. Tidak pernah bersyukur. Yang kedua. Man ra'aming kumkaran faliwoyir biyadihi fa'illam yastatiq fabilisanihi. Fa'illam yastatiq fabigolbihi wa dhalikat naful iman. Hai manusia. Kalau kamu lihat kemungkaran. Tangan ini dengan tanganmu. Polisi mampu Pak. Mampu. Amar makruf naik mungkar dengan tangan. Kejahatan pegang. Itu pahala Pak. Jangan dikata itu bukan pahala Pak. Jangan dikata itu bukan pahala. Bapak-bapak menegakkan kebenaran keadilan. Memerantas kemaksiatan. Itu pahala besar. Tapi cobaannya juga banyak. Itu sudah dapat pahala. Dua pahalanya. Ini Bapak-bapak segalian. Dua. Menegakkan kebenaran. Dan mampu dengan tangan. Tiga Pak. Itu pahal dirinya jadi polisi. Sama dengan guru Pak seperti saya. Saya mengajar murid-murid. Murid mengamalkan saya dapat pahala. Sama. Polisi dengan guru itu sama. Bedanya seragamnya. Tapi polisi sering tidak kebenaran Pak. Ada macet. Ini apa? Tidak ada polisi. Toko macet kayak gini nih. Jalan ke depan. Barang ada polisi. Wah layak. Polisi kurang-kurang. Mereka macet lah. Coba kapan benarnya Pak polisi itu? Tadi mencari polisi. Setelah ada. Lula layak. Terus benarnya polisi itu kapan? Ketika macet kayaknya tidak ada polisi. Ketika banyak polisi. Wah ternyata. Wah pantas. Oke polisi. Terus benarnya kapan polisi itu? Bapak sabar Pak. Inna Allah ma'as. Sobihil. Bapak pura-pura tidak dengar ada bahasa-bahasa kayak gitu. Saya melihat polisi Pak luar biasa. Ya kan? Ada soalnya Pak ilmu. Ada yang Pak ilmu. Stop minggir. Pak saya ini tergesa-gesa. Saya tidak bisa ngilmu. Mas. Semua yang jalanin tergesa-gesa semua. Pak. Damai aja Pak. Si ini ngasih uang 50 ribu. Kasihkan. Diterima Pak polisi dengan senang hati. Saya diterima. Ayo ikut saya. Anaknya yang tidak bawa ilmu itu. Ternyata di situ dekat orang jual ilmu Pak. Dibilikan ilmu uang 50 ribu itu. Ternyata ilmu harganya naik Pak. Yang biasa 50 jadi 150. Pak ini naik. Naik. Ini cuma ngasih aku 50. Karena ambil dompet tambah 100. Terpaksa itu. Tadinya cuma 50 itu sebutnya. Terpaksa sekadung takon. Ya polisi malu lah. Punya LP. Ya malu sekali. Kalau tidak dibayar. Bayar 150. Kasihkan. Ini. Wah terima kasih Pak. Terima kasih. Dan ulang lagi. Kalau di kendaraan itu pakai ilmu. Ya. Ini. Loh. Kok masih ditilang Pak? Loh ini. Lain antara sodakohku dengan tilang itu berbeda. Aku ngasih ilmu kamu itu sodakoh. Kalau tilang tetap tilang. Kamu itu ngapa? Waduh ya masih di. Saya sudah senang-senang. Ternyata masih ditilang. Itu luar biasa Pak. Ya. Luar biasa. Kalau semua polisi bisa begitu. Ya pasti helm-helm lari sekali. Ini. Ini. Bapak-bapak sekalian. Saya sering berpikir Pak. Di polda Jawa Tengah itu saya sering mirip masukan. Karena Bapak Kapodan menyampaikan. Bagaimana kita menikahkan citra polisi. Oh gampang. Pak. Citra polisi gampang Pak. Coba Pak setiap sholat subuh. Bapak menugaskan di masjid itu tiga orang. Masjid tiga orang. Sholat jumat juga Pak. Tapi seragam polisi dinas. Sholat subuh di sana. Nanti masyarakatnya gempar Pak. Wah polisi sekarang sholatnya tertib sekali. Subuh berjamaah di sob awal semua. Padahal sekali turkok ya. Sekali turkok mampel. Tapi itu sudah di mana cerita. Itu kalau hanya pencitraan Pak. Tapi sebaiknya kalau. Kalau mau berubah betul ya jangan pencitraan saja. Ya Pak tidak Pak. Kalau pencitraan itu hanya. Ya untuk mencari show saja. Tapi itu lama-lama jadi terbiasa. Ya jadi baik. Ini Bapak-Bapak sekalian. Jumatan situ. Saat daerah depan polisi semua. Wah masih semua padahal. Ada apa ini kok. Ya tidak ada apa-apa lah. Saya ini muslim polisi apa. Boleh baru di depan. Wah ada apa. Ada apa. Ada apa. Biasa saja. Kalau perlu maafinnya polisi. Wah ini Pak. Tapi pernah Pak maafin polisi di. Apa namun. ungaran itu Pak. Itu ototnya metukap ya. Kalau suara itu bagaimana. Saya yang disuruh khutbah. Ini orang adhan. Kalau yang mati ini. Jangan ingin ngop. Kalau yang suara ini. Tapi kalau yang ketekakan. Senangkan hati Bapak. Bersyukur Pak. Sekali lagi bersyukur. Dan Allah berfirman Pak. Kalau kamu bersyukur. Allah ridho pada kalian. Bapak. Jangan meremehkan kata ridho dari Allah. Kalau Allah sudah ridho. Apapun yang Anda minta dikasih. Dan Allah tidak akan menyiksa pada Bapak-Ibu sekalian. Itu ridho-nya Allah. Ridho Allah ala suhtu robi. Ridho-nya Allah mengalahkan murkanya Allah. Jadi kalau Allah sudah ridho. Tidak ada murka Allah kepada siapapun. Maka republik ini kalau Allah ridho. Tidak ada asap saya kira. Nah asap kenapa di mana sana. Selesai sana. Selesai sana. Selesai lagi sana. Ya mohon maaf. Banyak yang bekerja maksiap. Tidak segera sembuh. Maka di mana-mana. Saking hanya oleh presidennya malah yang Amerika Sisan tinggal. Presidennya itu anak buah saya Pak. Saya tidak pamer Pak. Itu murid saya. Hajinya ikut saya. Umrahnya ikut saya. Ya cuma beliau memang tidak serga pengaji. Cuma sok ngaji. Dan hajinya ikut saya. Tapi waktu sebelum jadi wali kota. Saya kasih tahu. Pak. Bapak berdoa. Di sini. Ini namanya. Apa namanya. Bayi Nalmi Mbaid. Raudho. Ini Raudho. Di Madinah. Saya dudukkan di situ. Doa. Apa terserah. Pak Tiba. Jadi wali kota. Jaluk. Nganggu. Jawa rasa. Arab. Nggak keliru kabeh. Saya bilang ini. Arab rasa. Arab. Nganggu. Nganggu. Jaluk. Lemuh. Malah jadi gering. Rangati artinya. Berdoa Pak di situ. Jadi wali kota. Betul. Mau jadi gubernur DKI. Ketempat saya jam 11 malam. Minta doanya. Cara-cara bagaimana ini. Jadi gubernur. Betul. Jadi gubernur. Mau jadi presiden. Datang siang-siang ke tempat saya. Minta doanya. Bisa jadi presiden. Jadi betul. Setelah jadi. Ya sudah. Dia sibuk. Saya sibuk. Sudah nggak kenal lagi. Ya masa presiden. Mau unang-unang ke tempat saya. Kan tidak mungkin. Dia kan dikawal. Semuanya serba pakai aturan. Tidak bisa. Jangan kan presiden. Pak Kapolda. Tidak bisa seginanya. Betul ya Pak. Ya nggak bisa. Pak Kapolda sekarang ya agak susah. Mau jajan di warung saksa. Ya nggak boleh. Tapi kalau orang-orang biasa. Nah. Bapak-bapak yang. Apa namanya. Melihat ke atas itu. Caranya untuk meredakan hati begitu. Wah masih enak kita ya. Kemana-mana. Nggak ada gagas. Kalau jadi pejabat dikawal. Ngetutnya dirungok. Nah ya Pak. Yang ke toilet dikawal. Ngetut seru dirungok. Ya kan susah. Kalau orang biasa kan. Itu cara untuk ngeyemi diri sendiri. Jadi orang kaya. Orang miskin tuh Pak. Bedanya cuma banyak harta. Tidak punya harta. Itu Pak. Nggak ada yang lain. Kalau soal kebahagiaan. Bahagia tuh disini. Tidaknya. Sakitnya aku disini. Bukan ini. Bahagia juga disini Pak. Bahagia juga disini. Di hati bahagia. Saya kasih contoh Pak. Imron. Imron itu wajahnya jelek. Kerabuknya gondrong. Kukul tok. Pendek. Gemuk. Disebut tutik. Untunya metusitik. Imron. Istrinya Bapak Ibu. Cantik jelita. Ya mirip-mirip istri saya. Tapi ya di bawah istri saya. Cantik jelita. Ketika makan. Imron itu melihat istrinya terus. Istrinya agak tersinggung. Kenapa sih mas. Lihat saya kayak gitu. Saya jadi malu sekali. Lihat kayak gitu. Lama sekali. Tidak kedep-kedep. Dik. Saya punya istri kamu ini. Bersyukur sekali. Dik. Kamu cantik. Jelita menyenangkan. Apa jawab si wanita itu. Kalau begitu mas. Kita besok berdua masuk surga ya mas ya. Kenapa dik. Karena mas mendapat kenikmatan istri cantik kayak aku. Bersyukur. Sedang aku dicoba punya suami kayak kamu. Aku sabar. Oh gitu ya. Itu kan ya menyinggung perasaan tau. Dicoba seperti kamu. Tapi Imron ya sabar aja. Tapi kamu kan sabar ya. Dik sabar. Tidak apa-apa. Sampai tetangga-tetangga ternyindir semua. Bahagia kakau dengan suamimu itu. Tubuhnya pendek. Jelek sekali. Tubuhnya pendek. Jelek sekali. Wanita itu tegar kok. Bahagia itu tentu ada di hatiku. Memang pendek jelek itu dia idolaku. Nah coba bayangkan malah idolanya pendek jelek itu. Akhirnya orang sek kampung pengen pendek jelek semua ya. Karena pengen disintai sama wanita yang jelita ini. Ini bapak bisa kalian. Syukur. Wanita ini bisa bersyukur. Ditanya. Bu. Kenapa sih bu. Ibu ini cantiknya kayak gitu. Ibu mau cari orang yang paling ganteng. Bahkan ibu. Naksir wah kapol daca. Laku lah ibu ini. Lah masa dengan mas Imron nih gimana tau. Bu. Kayak gitu. Gini loh bu. Mungkin mas Imron itu waktu remajanya solih. Tidak pernah pacaran. Tidak pernah berbuat dosa. Sehingga dia-diai wanita seperti saya. Lah saya ini dulu suka melanggar. Suka berbuat dosa. Saya disiksa mendapat seperti dia. Ya sudahlah saya terima saja. Orang yang bersyukur itu pak. Ya. Artinya bahagia itu tidak harus cantik. Jelek pun ternyata bisa bahagia dia. Betul apa tidak pak? Maka saya mengatakan para remaja-remaja. Kamu kenapa melamar wanita ditolak tidak diterima. Permasalahnya itu bukan jodohmu. Ditolak bukan karena miskin. Kamu jelek itu. Bukan. Karena itu bukan jodohmu. Kalau ada orang ganteng ditolak orang jelek itu ada kok. Bahkan orang cantik menerima orang jelek. Karena sudah jodohnya. Jadi kalau sudah kehendak Allah. Siapapun tidak bisa menolak. Walaupun akal masuk tidak masuk akal. Jadi. Ya seperti emoran sama istrinya itu. Tidak masuk akal. Itu. Jadi ditolak bukan karena apa-apa. Karena bukan jodohnya. Kalau sudah jodohnya apa diterima? Karena setiap orang itu sudah ada jodoh-jodohnya. Sudah ditulis sama Allah. Tinggal melaksanakan. Kita tinggal usaha saja. Kita tidak toko darinya. Allah tugas kita berusaha. Nah kalau sudah bisa begitu Pak. Hidup itu happy-happy. Berangkat. Bismillah. Tawakala. Tunggal Allah. Laka Allah. Wala kuatailah. Bilang. Di jalan-jalan Pak Polisi. Kalau siang-siang. Bolehlah nyanyi-nyanyi yang bergembira. Tidak apa-apa. Tidak. Astagfirullah. Astagfirullah. Hati itu. Silahkan terus. Tapi sekali tempoh nyanyi. Biar bahagia. Tidak apa-apa. Ya nyanyi-nyanyi pramuka itulah. Sambil jalan. Tidak apa-apa Pak. Dicatat Pak. Dicatat. Dicatat. Itu nyanyi yang penting Pak. Kalau Pak Capek nyanyi itu enak. Langsung. Ibu Polwan. Nyaut. Tanjung perak. Tapi laut. Sapa suka boleh ikut. Bawah mulut adalah janggut. Bawah janggut adalah parut. Bawah parut. Minum dulu. Tapi tidak ada yang mengetahui minum ini ya. Tidak apa-apa. Dia mau minum saya. Dia nyanyi. Bawah parut. Lama-lama lutut. Polwan santun nyanyinya. Semangat. Jangan. Ya nasib. Ya nasib lagi. Polisi ya nasib. Itu Pak. Semangat. Itu lagu pramuka menyenangkan Pak. Silahkan Pak ditulis. Nenek moyangku seorang pelaut punya senjata di bawah perut. Bisa mengembang dan bisa jengkerut. Kalau ditendang bisa semaput. Itu kan. Loh itu ngarang itu juga sulit loh Pak. Kayak gitu tuh Pak. Itu kalau tidak guru pramuka. Karena saya dulu guru pramuka. Bisa aja buat penyanyian apa-apa. Ini Bapak-Ibu sekalian. Senangkan hatimu. Bersyukur kepada Allah. Ini Bapak-Ibu sekalian. Sebab orang yang tidak bersyukur. Itu. Inna alabila sadid seksaanku adalah berat. Biasakan bersyukur. Saya beri contoh. Ketika orang sedang bahagia sampai 20 tahun. Dia sehat. Tidak ada masalah apa-apa. Diam sejuta bahasa. Tidak pernah cerita. Kalau dia sehat. Alhamdulillah badan saya sehat selama ini tidak sakit. Tidak pernah cerita. Masuk angin satu minggu Pak. Semua teman dengar semua. Aduh. Aku seminggu sakit. Rasa ini keremuk-remuk. Sudah dengkulku pusing. Kepalaku ngelunga. Lino-linu. Pantat saya senep. Perut saya senep-senep. Wah. Ngomongnya semua dengar. Seminggu ada dicoba sakit. Semua mendengar. Sehat puluhan tahun tidak pernah cerita. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Jadi orang itu selalu menampakkan kekurangan. Orang itu selalu menampakkan kesedihan. Tapi kesukuran sama Allah tidak pernah ditampakkan. Berapa nilainya mata bisa kedep. Tidak pernah dihitung. Dia bisa bernafas. Siapa yang memberi nafas? Allah. Tangan bisa bergerak. Tidak pernah dihitung. Maka Allah berfirman. Wa intaudu nikmat Allah ila tuk suwa. Kalau kau menghitung nikmatnya Allah tidak akan bisa menghitung. Dan kita tidak disuruh menghitung. Disuruh bersyukur. Tidak diperintah menghitung nikmat. Disuruh bersyukur pada nikmat. Ini Bapak-Ibu sekalian. Maka kalau sudah rumah tangga. Itu Nabi cita-citanya. Baiti. Baiti. Janati. Rumahku adalah surga ku. Dibuat itu Pak. Rumah itu kayak surga. Pulang dari kantor itu lebih indah daripada di kantor. Panas-panas di permohatan ngatur. Jalan sampai di rumah dingin. Karena istri sudah berdiri di depan pintu. Pakai daster. Di bawah pantat 3 cm. Serandalnya jinji depan. Gelungannya di belakang. Wah sekarang. Jam saja ini sudah pulang. Iya panas. Dek. Pakaianmu kayak gitu. Ini khusus untuk menyambutmu mas. Bukan pakaian biasa. Lihat anakmu kalau tahu gimana? Anak tidur. Tidak tahu. Ini pupung tidur saya pakai begini. Ayo masuk mas. Itu khusus pakaian kalau hanya berdua saja. Kalau perlu depan di lubang kanan kiri. Tidak apa-apa. Wah lah istri saya sudah tua. Semakin tua semakin lucu. Nuansakan rumah tangga. Kalau sudah di rumah. Yang lucu-lucu biar bisa tertawa. Semua lepaskan sampai di rumah. Coba kalau istri kayak gitu. Bagaimana? Itu namanya surga. Nah surga kok. Celana levis, jelas-jelasan, jaketan. Ya lama banget lah surga kayak gitu. Cepat-cepat. Dan istri selalu berbau harum. Kalau di rumah bersama suami. Jangan pakai minyak tirin bu. Minyak tirin itu minyaknya orang mati kemarin. Itu dipakai. Ibu yang pakai enggak apa-apa. Tapi suami bisa mati sendiri itu pakai berbau itu. Ini Bapak bersama. Baiti janati. Rumahku adalah surgaku. Tidak ada kebohongan. Dari mana mas? Rapat. Kok terlambat mas? Ada kecelakaan. Kok tiap hari? Oh iya ya tiap hari ya. Ya masa tiap hari ada kecelakaan terus mas? Ya kebetulan sayang. Ada kecelakaan. Memang ini musim kecelakaan. Kecelakaan musim masa ada tau mas? Orang paling nikmat, paling gampang, paling indah itu ketika orang bisa berkata jujur. Dan itu tidak sulit. Karena jujur itu hanya mengatakan apa? Ada nyatok. Tidak ada kesulitannya. Kalau bohong kan harus ngarang. Rapat di mana mas? Ngarang lagi. Di Hotel Horizon. Lantai berapa mas? Aduh berapa tadi ya? Lantai bawah. Sudah bohong tiga kali. Pesertanya mas? Polisi Jawa Timur. Bohong empat kali. Siapa tutornya mas? Sama tanya kok banyak sekali aja. Alah pengen tau aja mas. Tutornya dari Solo. Ngarang. Lima dosa. Jadi orang bohong itu ditanya terus. Tambah bohong. Tambah bohong. Tambah bohong terus. Kalau jujur sekali. Dari mana mas? Dari ngeterken Tuginem tadi dia minta saya ngeterken. Sudah selesai. Sudah rampung. Padahal ngeterken betul. Tuginem itu siapa? Dia memang senang pada saya. Dia tapi saya tidak senang pada dia. Sudah setelah sekali. Saya minta maaf. Terpaksa santarkan dia punya kendaraan. Mas. Mas. Uwis. Saya ini suruh jujur. Jujur mau dumeli lagi. Enak Pak kalau jujur itu. Jujur itu hanya mengatakan apa adanya. Tidak susah-susah kok mengatakan apa adanya itu. Ini. Tapi kadang-kadang malah susah jujur itu. Ini Bapak Berskahan. Ini. Dan rata-rata orang yang tidak jujur itu biasanya bohong. Ini Bapak Berskahan yang perlu diperhatikan. Mohon maaf. Orang suka bohong itu seperti gamuna fekna. Ayat tulun munafiki. Tarasun. Sini cina orang-orang ada tiga. Satu. Wa'idha hadata kalabah. Kalau cerita dusta. Hati-hati itu. Sudah seperti ga. Dan rata-rata orang bohong itu tidak pernah jujur. Itu permasalahannya. Susah. Selalu mengarang-mengarang cerita. Kalau orang jujur tidak perlu mengarang. Ceritakan saja apa adanya. Ini. Kembali kepada awal. Bapak Berskahan sekalian. Bahwa belajar adalah. Yang belum tahu jadi tahu. Yang sudah tahu tambah yakin. Yang lupa jadi ingat. Terutama kalau Bapak Ibu. Ya cobalah. Apa namanya. Al-Quran yang tipis. 30 jus itu. Isinya hanya tiga macam itu Pak. Larangan. Perintah. Cerita. Itu kok. Dalam Quran itu. Selamanya jus dari awal. Pasti jus satu. Pertama pasti Al-Fatihah. Terakhir pasti. Ul-A'udibirubinas. Mohon maaf. Jangan tersinggung. Karena walaupun tersinggung. Saya tidak masalah. Sengaja saya singgungan pada Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak tersinggung. Terus buat apa? Pengajian tidak tersinggung. Harus tersinggung. Ya. Jadi ketika kita belajar. Segala macam pelajaran bisa. Tapi kenapa kadang-kadang. Belajar Al-Quran itu tidak bisa. Fadlu kalamillah ala syairil kalam. Keutamaan Al-Quran dibanding Al-Musad. Jiagat, Raya ini bagikan Allah dengan makhluknya. Maka dikatakan. Ahlul Quran, Ahlullah. Hasatuhu. Ahli Quran, Ahlinya Allah dan pilihannya Allah. Tapi kita rata-rata. Al-Quran sudah sepuluh, sudah tua. Kadang-kadang belum bisa baca. Tidak usah malu Pak. Tidak ada terlambat. Itu BI di kota Solo itu. Bank-bank. Pegai Bank Indonesia itu. Kalau setelah pagi belajar dengan saya. Belajar ikrok. Abata. Ataba. Belajar. Tidak malu Pak. Tapi kadang-kadang punya murid jengkelnya Pak itu. Karena orang Jawa itu susah kok Pak. Ngomong Arab susah orang Jawa itu. Ahad. Tidak usah kok. Engat. Kapan pengajiannya Pak? Anu jengat-ngajeng. Kok. Apa enggak jengat wingking maupun. Boton. Sekiton jengat-ngajeng. Binjing ahad ngajeng. Kok jengat-ngajeng itu bagaimana? Pengawasannya pun jengat-ngajeng. Ah, enggak kalau jengat samping maupun. Jengat-ngajeng. Esnain senen telata selosok arba arbu. Ramadhan ramalan wudhu wulu. Wofuro gapuro. Min indilah delalah. Lahawla walakwata wala wala kuwata. Jengkel orang jasa. Punya pulit Mbah Marta itu jengkelkan lagi. Iyaka na'budu. Yone'iyo lanek dudu. Wah. Masa. Lah Quran kok dijawak kayak gitu terus biar. Yaka dulbarku. Yungidul barengaku. Allahu Akbar. Yungidul barengu. Inna kahamidum majid. In konokarmi dul majid. Orang Jawa susah. Maka harus belajar. Maka belajar Quran itu penting apa tidak, Pak? Kalau saya tidak. Belajar Quran kok penting itu bagaimana? Wajib. Wajib. Dan gampang. Satu huruf paling sepuluh. Man kor'ah harfan kita bila falahu bi khasanah. Wal hasarat bi asri amthaliha. La akulu alif lamimun harfun. Walakin alifun harfun. Walamun harfun. Wa mimun harfun. Orang baca Quran satu huruf paling sepuluh. Bukan alif lamim satu huruf. Tapi alif satu huruf. Lam satu huruf. Mim satu huruf. Alif lamim. Tiga puluh. Banyak puluh. Tidak bisa menghitung. Kalau belajar salah. Masih dapat pahala satu. Seperti. Mohon maaf ya. Imam masjid kecil. Saya jari ngaji. Baca yang benar. Saman ngimami kok. Alam taruh kayu. Fawal rupi. Sobil fil. Lihat terus gimana? Saman itu imam. Dia jadi. Kulu Allah dulu. Kulu Allah hu'ahad. Had itu pendek. Tidak panjang. Oh ya. Kulu Allah hu'ahad. Dek. Wahad dek. Nah terus. Sampai pada alam taruh. Ya alam taruh. Alam taruh. Kaifah fa'ala robbu. Kabi asha bil fil. Itu panjang. Katanya pendek. Pendek yang tadi ini panjang. Masya Allah. Lepada toh. Alam ya ja'al kaidahum fitat. Lir. Allahu akbar. Allah hu'ala kuatala billah. Dindemak pak. Dindemak itu kota santri. Milai roma niraim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-rahmadirrohim. Malaik yaumitin. Yang makmum ya sama. Amin. Mengikuti imam. Karena imam itu diikuti. Pemimpin itu diikuti. Maka kunci dunia ini tergantung pemimpin. Pemimpin baik yang dipimpin. Baik. Pemimpin jelek yang dipimpin jelek. Lihat aja imam sholat. Syiratalladzina an'amta alayhim. Wairil maktubi alayhim. Walakdollin. Makmum ya. Imamnya banter. Coba milik pelan. Wairil maktubi alayhim. Makmum ya. Amin. Sama pasti diikuti. Diikuti. Ini bapak-bapak sekalian. Padahal bapak-bapak semua pemimpin. Minimal pemimpin rumah tangga. Harus menjadi contoh di rumah. Baikti. Janati. Sehari semalam minimal. Suami istri katakan mana yang duluan. Aku cinta kamu. Aku isin tuh mas kalau omong gitu pakai SMS. Jam 12 pak polisi baru istirahat SMS istrinya. Halo sayang. I love you. Istri menjawab. Waduh. Ada apa suamiku ini kok. Jangan-jangan ada apa-apa. Kok cinta pada kau di. Aku juga mas. Aku tunggu kedatanganmu. Suaminya di kantor menjawab. Oke. Selain itu nanti malam. Kiku-kiku. Wah. Istri yang dikasih SMS itu pak. Hatinya berbunga-bunga, berakar, berdaun, berbuah, berbarokah. Ini lah yang mulia kiamah. Saking senengnya itu. Ya Allah. Istri suamiku ngajak kiku-kiku. Gini ya. Langsung istri di rumah mandi pakai rinsu. Wah. Pakaian yang harus disiapkan. Nanti malam mau kiku-kiku. Suami istri yang harmonis pak. Orang lain di SMS semua. Semua semua di SMS. Keluarga tidak pernah di SMS. Yang lain di teleponi. Gimana kabarmu lho? Kok tidak tanya kabar istri dan anak? Kok tanya kabar orang lain kenapa? 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 Ditanya seorang. Mohon maaf. Bukan polisi. Kadang-kadang bapak suaminya di kantor. Istri mau kerjanya apa? Di rumah. Katanya nganggur di rumah. Astagfirullahaladzim. Di rumah kok nganggur itu bagaimana? Suami berangkat. Dia membersihkan rumah. Ngepel rumah. Anaknya bangun. Kepleset. Air kencingnya tibu. Baru ditulung. Tempe yang mau digoreng. Itu puli pite. Pite dioyak itu. Anaknya genti nangis. Yang satu bangun. Ribut. Sudah sampai tidak pernah mandi. Tidak pernah diandang. Gelungannya nengun ngarepan. Nganggu daster. Tahun suidak papat. Sini aja nomornya telung puluh. Kalau suidak walu. Ruwet di rumah. Lah kok nganggur itu lho pak. Lah perempuan susahnya kayak gitu. Kalau hamil di depan besar. Sembilan bulan. Dibawa kemana-mana. Melahirkan dia. Menyusui dia. Masya Allah. Kayak gitu kok nganggur itu. Maka kalau ada suami yang dengan istri semena-mena. Apalagi karena jadi polisi. Plak-plak-plak-plak. Dosa besar pak. Pelan aja pak. Sayang kamu. Masya Allah. Wajahmu kayak demit. Loh kok majalahnya apa? Ini ya penghinaan sedalam-dalamnya. Istri kok kayak demit tuh bagaimana? Ini Bapak-Ibu sekalian. Segal suatu terimalah dengan senang hati. Pasti ada hikmahnya. Istri jelek ada hikmahnya. Kemana-mana gak diganggu orang. Istri cantik ada hikmahnya. Dicium menyenangkan. Semua ada hikmahnya Bapak-Ibu sekalian. Bapak-Ibu sekalian. Kalau hiburan semakin siang semakin rame. Kalau ceramah semakin siang semakin lui. Untuk itu tidak saya panjang lebarkan. Kurangnya silakan menambah. Lebihnya silakan mengurangi. Sehingga pas apa yang Bapak-Ibu terima. Kalau ada kata-kata yang menyinggung perasaan. Saya tidak perlu minta maaf. Memang saya singgungkan kepada Bapak-Ibu sekalian. Yang tidak merasa tersinggung. Segeralah minta maaf pada saya. Karena yang tidak tersinggung. Berarti tidak mendengarkan. Tidur atau ngobrol dengan teman. Kalau ngomong sendiri. Itu jelas gila. Maka yang tersinggung. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan doa. Terima kasih telah menonton.